Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa, menurut ex pimpinan KPK Memang Anies Baswedan ini sengaja dihambat Melalui proyek Formula E Tapi Aniesnya bisa melompat dari hambatan itu Dijegal tapi bisa melompati yang jegal itu Bahkan mungkin mukanya ketua-ketua KPK yang sekarang ini ketampar juga Kena tendangan kaki, istilahnya begitu pemirsa Yang sekarang justru mau taruh mana kan KPK yang ada sekarang ini Mereka mungkin malah yang perlu nanti itu diadili Ya karena banyak jejak kasusnya Apakah itu etika atau apa ya KPK yang ada sekarang ini Dan karena itu memang ketika dia mencoba-coba untuk menghadapi Anies Ya ditampar sama netizen karena jejak digitalnya itu kan banyak ya Nah dulu memang pemirsa Anies menyelenggarakan Formula E itu praktis tanpa dukungan dari BUMN Tidak ada satupun BUMN yang memberikan iklannya Hanya satu saja PLN Dia merasa BUMN ini berjasa karena memberikan cas Aliran listrik ya untuk tenaga listrik untuk mobil listrik itu Itu saja BUMN ini ketakutannya bukan main gitu kan Nah bahkan cari bahan untuk membangun dan aspal pun ya itu dipersulit Mau dibeli aspal dipersulit Bayangkan kan tetapi ternyata berhasil juga ya membuat sirkuit yang disanjung oleh para pebalap internasional setinggi langit Itu karena memang kerjanya benar Orang punya kapasitas kemampuan Walaupun waktunya sedikit ya Yang itu gak masuk akalnya orang-orang PSI seperti Giringganisa Gimana mungkin Ya seperti Kris Natali juga Sekarang masih apa namanya Kayak kubangan begini bisa dibangun seperti itu Ya kalau otak itu memang pas-pasan Ya seperti itu komentarnya Dia tidak tahu tentang perkembangan ilmu teknik sipil Tentang ilmu transportasi dan lain sebagainya Dulu orang membayangkan gitu ya Bangun gedung 25 lantai itu bertahun-tahun Ya apalagi kalau dia tidak tahu teknik sipil Sekarang satu bulan selesai Cina sudah bisa membuktikan hal itu Ya gak tahu kualitasnya kayak apa Ya Kayak begitu pemirsa Jadi memang mereka cari-cari alasannya Dan tidak menemukan apapun Ya alasan yang bisa dicari Untuk bisa ya membuat Anies itu menjadi tersangka Ya dan saya kira Anies juga sudah Cermat melihat persoalan ini Jangan sampai ada kasusnya Kan begitu Dan akhirnya sukses Coba bandingkan dengan semua proyek yang lain yang digarap oleh istana dia Semua proyek yang digarap oleh istana Kayak apa gitu Ada gak yang kayak yang dibuat oleh Anies ini Seperti di formula E ini Apakah itu IKN Apakah itu kereta cepat Tepat ya kan Yang molor gak karu-karuan IKN nyari investor yang katanya over Subscribe Meluber Investasi ternyata nol Nihil kata Menteri PUPR gitu kan Dan akhirnya Kelimpungan semua Jadi seluruh istana Menghadapi satu Anies Proyek yang digarap Anies selesai semua Proyek yang dibawa istana Kayak gimana Begitu Ya Mandalika selesailah Tetapi kan meninggalkan hutang yang gak terbayar sampai hari ini Sampai akhirnya Rakyat itu protes Dan nanam pisang di kawasan Sirkuit Mandalika itu Nah sekarang Dicari-cari salahnya Gak ada Dan Eh yang dulu nyaji maki Dan lain sebagainya Berebut jadi panitia Supaya bisa Oh saya juga ikut berperan loh Gitu kan Apalagi kan yang bisa dimainkan Ya Cuma memang akhirnya Dikritik habis sama netizen Ya Yang akhirnya mereka Kemudian Ya gimana gak tahu diri lah ya Kalau sudah Eh kamu yang begini-begini Eh kamu yang begitu-begitu Ya malulah akhirnya Ya muka mau ditaruh mana Ya Ketahuan semua jejak digitalnya itu Dan akhirnya beberapa diantaranya itu Mundur Ya kita tidak tahu ini Iya kan Kalau mereka Memang gak ada muka Mereka tidak perlu berterima kasih kepada Anies Baswedan Yang sudah membuat Proyek Formula E ini Sehingga Indonesia dikenal secara memadai Di dunia Sirkuit Formula E Karena dianggap Event tahun 2022 itu adalah Yang terbaik Dalam sejarah Penyelenggaraan Formula E itu Tetapi Sekali lagi Menelihat Jejak Yang ditinggalkan Dalam kasus ini ya Ini memang betul-betul Anies Baswedan itu Ditarget Pemirsa Oleh KPK Kalau sampai Anies Baswedan itu Punya jejak yang Tidak clear And clean Oh sudah kena dia Oleh KPK Itu dikemukakan oleh Mantan Wakil Ketua KPK 2011 2015 Bambang Wijayanto Yang menyebut Ada usaha menyingkirkan Ex-gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan Menjelang Kontestasi Pemilu 2024 Mendatang Ia mengatakan Anies terus-menerus Diguncang Dengan laporan Dugaan Korupsi Formula E Yang tak kunjung Didapatkan bukti Laporan banyak Ya namanya Baswedan Dibayar memang untuk Membuat Jegal-jegal kayak begitu Tapi Tidak ada buktinya Gitu loh Tidak ada Korupsinya dimana Tersangkanya Siapapun Tidak ada Coba Aneh kan Tapi tidak selesai-selesai Yang sudah jelas Ada korupsinya Yang sudah jelas ini Tidak ada yang laporin Iya memang Nantilah gantian Ganti Pemerintahan Barulah kita Ya Yang korupsi Yang korupsi nyata ya Yang bukan Sedang cari-cari Memang Maling yang terbukti Maling itu ya Masuk ke penjara saja Gak usah kumpul Dengan masyarakat Ya Kasian masyarakatnya Ketularan nanti ya Dan Bambang mengatakan KPK menebar Kebohongan Soal pertemuan Tiga pimpinan Dengan Badan Pemeriksa Keuangan Ia menyebut Pertemuan tersebut Bukanlah berasal Dari undangan BPK Seperti yang Diucapkan oleh KPK Jadi berdasarkan Informasi Ya Para pemimpin Sengaja datang Ke BPK Pasca melakukan Expos Di internal Kata dia Melalui Keterangan Tertulis pada Dulu ya 26 Januari itu Selain itu Bambang juga Mengatakan Expos Yang dilakukan KPK Dalam Kasus Formula E Tersebut Merupakan Hal yang Aneh Dilakukan Jadi Bukan Pertemuan BPK Dan KPK Tapi KPK Yang sengaja Bertemu Karena memang Rencananya itu Untuk menjegel Aneh ini Itu terjadi Karena Expos Tersebut Dilaksanakan Setelah KPK Menyimpulkan Belum ada Alat bukti Yang cukup Atas Kasus Formula E Biasanya Expos Seperti itu Kalau sudah ada Alat bukti Tetapi Apalagi SOP BPK Sendiri Dengan tegas Mengatur Tidak Bisa Menghitung Kerugian Negara Bila suatu Kasus Masih Dalam Penyelidikan Dan Bambang Mengatakan Dalam Forum Pertemuan Dengan BPK Tersebut Sas Tim Penyelidik Bersikeras Belum Menemukan Alat bukti Yang cukup Kurang apa Coba Nah Sekarang Ini Nasibnya Banyak Ketua KPK Atau Seperti Apa Mungkin Juga Takut-takut Juga Sayang Memang Dawasnya KPK Mungkin Sudah Tua-tua Usianya Harusnya Mengadili Etikanya Firly Bahuri Tetapi Sampai Sekarang Ditunda Melulu Sekarang KPK Berhadapan Dengan Direktur Penyitiknya Endar Priantoro Tidak Selesai Selesai Dan Kata Ambusmen Dikatakan Kalau KPK Ngotot Tidak Mau Datang Atas Undangan Ambusmen Dia Bisa Minta Bantuan Sama Polisi Untuk Menjemput Paksa Firly CS Itu Bila Taufik Walidaya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh